Boleh minta tolong, Kak? Ya, sudah di-record, ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengadakan Penlat KKN Gelombang 3 2020. Saya akan share untuk materi Penlat. Sebenarnya Saya akan share Saya akan seteknis materi penelit Saya akan jelaskan dulu sebelum teman-teman mulai bertanya Yang pertama memang KKN Anda ini KKN spesial edisi COVID-19 Sehingga kemarin arahan dari Pak Rektor pun bahwa Sebisa mungkin kita menghindari keramaian Atau interaksi-interaksi yang bersifat banyak orang Ataupun bersifat langsung gitu ya Tapi kalaupun itu harus dilakukan maka protokol kesehatan itu wajib untuk dilakukan Nah yang selanjutnya yang mungkin berbeda adalah Basis KKN kita kali ini daring Jadi tidak ada masalah kalau tadi ada yang bertanya-tanya Saya ini ada 24 orang dari Ngawi Terus kemudian ada 2 orang dari Pati 2 orang dari Gerobokan dan 2 orang dari Menepati, Gerobokan dan 2 orang dari daerah yang lain Saya kurang, saya Jepara, sorry 2 orang dari Jepara Nah ini terus kemudian bagaimana KKN-nya Nggak usah khawatir gitu ya Nggak usah khawatir tentang apa dan bagaimananya Karena basisnya daring Jadi nanti teman-teman yang dari Ngawi Ngawi 1 itu ada 24 orang Akan Apa namanya, akan dipecah menjadi 2 kelompok Satu kelompoknya 12 orang Nah, cuma teknis pemecahannya Nanti kita akan lihat saya sendiri tidak begitu tahu Tidak begitu paham geografis Ngawi Jadi nanti teman-teman silakan membuat list Nama, nomor telepon dan lokasi tinggal Dari list itu saya harap teman-teman bisa membagi diri ya 12 orang terutama untuk teman-teman yang ada di Ngawi 12 orang ini Mana yang satu kelompok yang secara geografis memiliki kedekatan Dan kemudian 12 orang lagi berada di wilayah yang Berada di kelompok yang lain Seperti itu Nah, untuk yang Jepara dan Ngawi Sorry Kalau Jepara-Ngawi itu Sorry Jepara Pati dan Gerobokan Itu nggak mungkin dipisah ya Artinya begini Bukan 12-12 yang di Ngawi Jepara Dua orang Ikut Kelompok A Ngawi Artinya berarti kalau ada dua orang Berarti 13-13 lagi yang teman-teman Ngawi Sisanya Ngawi bergabung dengan Gerobokan dan Pati Seperti itu ya Bisa dipahami nggak dari sini untuk pengelompokan Insya Allah bisa Bu Bisa ya, oke Itu untuk kelompok Kalau sudah clear soal kelompok Kita akan lanjut pada Teknis Sebentar Saya boleh sambil minum ya ini ya Baik, saya lanjutkan Itu untuk kelompok Jadi supaya yang kota-kota lain tidak terpisah-pisah Jepara dengan Ngawi 1A Terus kemudian Pati Digerobokan dengan Ngawi 1B Satu kelompok Itu terdiri dari 15 orang Berarti Yang Ngawi 1A itu Karena dia bergabung dengan dua orang Ada 13 orang Maka sisanya Ngawi 1B Itu sebanyak 11 orang Ditambah 4 orang lagi Nanti silahkan Anda Membelah diri Yang di Ngawi itu Terus kemudian Anda bisa menunjuk Ketua Masing-masing kelompok Selanjutnya Tentang program KKN Program KKN Itu ada beberapa Seperti yang tampak di Screen Nah ini jadwalnya dulu ya Jadwalnya Anda KKN mulai 1 Juli Sampai 31 Juli 2020 Selanjutnya Ada 4 tema Ada program Kemanusiaan Kewirausahaan Melakukan satu proyek Di desa Dan mengajar Anda tidak perlu Melakukan keempat-empatnya Tapi dipilih Salah satu Sebagai program Kelompok Mau program Kemanusiaan Boleh Yang kewirausahaan Boleh Yang melakukan Satu proyek Di desa Boleh Ataupun mengajar Nah Program-program itu Nah ini tentang Penatnya Saya Lewati Saya langsung pada Program ya Program Kemanusiaan Apa sih Program Kemanusiaan Itu Program Kemanusiaan Ini ada Macam-macam Ada Anda bisa melakukan Donor darah Mandiri Menjadi Relawan Post-co-covid Desa Tenggu Juga bisa Terus Selanjutnya Atau mungkin Aktifitas-aktifitas Lain yang terkait Dengan Kemanusiaan Misal Anda menggalang Satu Charity Kegiatan Charity Atau mungkin Anda menggalang Kegiatan Sosial Yang lain Dan itu Dilakukan Di Desa Sasaran KKN Yang selanjutnya Program Dua Bisa jadi Program Kewirausahaan Program Kewirausahaan Ini Misal Kalau Di Desa Lokasi Anda KKN Itu Ternyata Ada Potensi Potensi Usaha Yang bisa Dikembangkan Tapi Manajemen Bisnis Usahanya Belum Jalan Atau Mungkin E-commerce Belum Jalan Anda Bisa Membantu UKM Tersebut Untuk Memaksimalkan E-commerce Ataupun Merancang Bisnis Usahanya Atau Mengatur Managerial Mereka Ini Juga Bisa Program Kewirausahaan Atau Program Yang ketiga Mengadakan Project Di Harap Desa Untuk Menyiapkan Data Kebutuhan Pangan Dan Jaminan Sosial Terus Membantu Pemerintah Desa Untuk Menyiapkan Relawan Melaksanakan Program Sesuai RPGM Desk Di Masa Pandemi COVID-19 Program Empat Mengajar Ini Mengajarnya Pun Juga Daring Anda Bisa Membuat Media Informasi Atau Media Edukasi Masyarakat Tentang Penjagaan Atau Penangan COVID-19 Atau Hal-hal Lain Yang Terkait COVID-19 Untuk Program Dulu Sebelum Saya Masuk Kelaporan Dan Segala Macam Kira-kira Sudah Clear Belum Apa Saja Yang Bisa Dilakukan Nanti Oleh Teman Lantinya Ingat Satu Kelompok Artinya 15 Orang Tadi Tidak Perlu Bikin Program Sendiri Sendiri Anda Satu Kelompok Cukup Membuat Satu Program Tapi Dirancang Bersama Terus Kemudian Turun Apangan Enggak Artinya Anda Yang Jauh Enggak Usah Khawatir Terus Kemudian Bawa Berarti Saya Harus Kengawi Enggak Biarkan Teman-teman Ngawi Misalkan Kalau Harus Bertemu Dengan Masyarakat Atau Bersama Aparat Maka Bisa Teman-teman Yang Dekat Dengan Lokasi Melakukan Itu Yang Lain Men-support Dari Jauh Misal Kalau Anda Mau Membuat Media Edukasi Maka Anda Bisa Membuat Rancangan Apa Namanya Rancangan Pembelajarannya Atau Anda Membuat Konsep Apa Namanya Kontennya Terus Teman-teman Teman-teman Yang Dekat Dengan Desa Binaan Itu Yang Nanti Teknis Di Lapangan Itu Bisa Atau Alternatif Kedua Misalkan Anda Betul-betul Kesulitan Untuk Berkoordinasi Karena Lokasi Yang Terpencil Juga Misalkan Soal Sinyal Dan Segala Macam Di Tempat Anda Saat Ini Sehingga Anda Kesulitan Untuk Melakukan Koordinasi Dengan Grup Atau Bekerjasama Di Dalam Tim Maka Anda Juga Bisa Melakukan Mandiri Aktifitas Mandiri Misalnya Saya Donor Darah Di Tempat Saya Itu Sudah Bisa Menjadi Aktifitas Laporan KKN Tapi Kalau Laporan KKN Itu Tidak Mungkin Laporan Sendiri Sendiri Artinya Ketika Anda Melakukan Secara Individu Di Apa Namanya Di Tempat Anda Anda Tetap Harus Melampirkan Kegiatan Tersebut Dan Menjadi Laporan Grup Yang Rancangan Kedua Aktifitas Personal Itu Diperkenankan Walaupun Apa Namanya Walaupun Itu Pada Kondisi Kondisi Yang Memang Betul Betul Anda Tidak Memungkinkan Berkoordinasi Di Dalam Grup Dari Sini Ada Yang Mau Ditanyakan Sebelum Saya Lanjut Ke Yang Lain Anda Kalau Mau Tanya Juga Bisa Lewat Chat Atau Bisa Langsung Nyalakan Mic Untuk Bertanya Halo Atau Nanti Pertanyaannya Bisa Langsung Lewat WhatsApp Grup Dimaksimalkan Kita Maksimalkan Ini Apa Namanya Kita Punya WhatsApp Grup Maksimalkan Di Situ Setiap Pertanyaan Saya Tidak Akan Atau Saya Tawarkan Pada Teman-teman Apakah Kita Perlu Memecah Grup Itu Menjadi Grup Ngawi 1A Dan Ngawi 1B Nantinya Kalau Sudah Terbentuk Grup Kecil Atau Tetap Menggunakan Grup Besar Itu Saja Supaya Antara Satu Dengan Yang Lain Juga Bisa Saling Mungkin Saling Memberi Inspirasi Atau Memberi Masukan Silahkan Kalau Menurut Anda Perlu Dikecah Atau Nggak Saya Tidak Kenapa Akhirnya Nggak Usah Tapi Nggak Tau Teman-teman Yang Lain Mungkin Berpendapat Yang Lain Itu Cukup Ya Disitu Nantikan Berarti Setelah Setelah Ini Yang Saya Perlukan Adalah Apa Namanya Data Teman-teman Data Teman-teman Milayah Tinggal Terutama Yang Ada Di Ngawi Supaya Nanti Kita Bisa Menentukan Siapa Yang Masuk Grup A Dan Siapa Yang Masuk Grup B Yang Nanti Memudahkan Anda Di Lapangan Intinya Begitu Teman-teman Untuk Program Nah Selanjutnya Untuk Jadwal Semua Aktivitas Walaupun Online Walaupun Daring Tetap Harus Ada Dokumentasinya Jadi Nanti Kalau Misalkan Anda Melakukan Pengajaran Via Daring Itu Juga Didokumentasikan Kalau Misalkan Memungkinkan Ini Paling Mudah Contoh Paling Mudah Misal Kalau Memungkinkan Dua Orang Yang Desanya Berdekatan Terus Terus Kemudian Anda Melakukan Pembelajaran Via Daring Kalau Anda Merekam Sendiri Itu Kan Biasanya Kameraku Hanya Dari Satu Sisi Saja Tapi Kalau Misalkan Ada Teman Yang Merekam Satu Mengajar Seperti Ini Di Depan Laptop Atau HP Nah Yang Satu Bisa Mengambil Sekau Gambar Itu Nanti Untuk Laporan Kalian Karena Mungkin Teman-teman Juga Sudah Bergabung Informasi Belum Bawa Nanti Anda Harus Mengenggah Aktivitas KKN Itu Di Youtube Sudah Ya Sudah Sudah Itu Jadi Kalau Misalkan Memungkinkan Seperti Itu Ada Teman Yang Bisa Datang Untuk Merekam Dan Apa Namanya Mengambil Stok Gambar Maka Itu Akan Memudahkan Anda Nantinya Karena Kalau Stok Gambar Banyak Dan Baik Itu Editing Juga Akan Lebih Intinya Adalah KKN Edisi Pandemi Ini Sangat Fleksibel Dan Tidak Seberat Ketika Kondisi Normal Ya Anda Masih Harus Yang Apa Yang Saya Pesankan Kepada Teman Teman Anda Tetap Harus Pada Ruta Sutama Keselamatan Diri Carilah Bu Ini Ada Dekat Desa Saya Di Ngawi Di Desa Saya Tapi Ternyata Desa Itu Masih Zona Merah Nah Ini Kan Juga Kalau Bisa Carilah Desa Yang Memang Apa Namanya Desa Yang Aman Saya Sendiri Masih Belum Tahu Apa Namanya Itu Tadi Karena Saya Belum Dapat Data Domisili Teman-teman Itu Dimana Saja Sehingga Saya Juga Masih Belum Bisa Akses Saya Bisa Tanya Sebenarnya Data Sebaran Data Sebaran Covid Untuk Mengetahui Mana Desa Yang Paling Aman Sebenarnya Harapan Saya Nanti Teman-teman Bisa Memilih Desa Yang Paling Aman Sangat Disarankan Untuk Meminimalisir Kontak Dengan Penduduk Atau Dengan Dengan Orang Lain Sehingga Aktifitasnya Sebisa Mungkin Basisnya Dari Begitu Any Question Ada Pertanyaan Atau Cukup Jelas Kira-kira Mau Ngapain Setelah Ini Halo Boleh Iya Silahkan Kegiatannya Nanti Difokuskan Di Daerah Ngawi Iya Bagi Kami Yang Paya Dina Apakah Berdampak Benilai Tidak Tidak Berdampak Pada Nilai Asalkan Anda Tetap Ada Laporan Apa Namanya Jelas Kontribusi Anda Di Dalam Tim Itu Seperti Apa Itu Yang Pertanyaan Kalau Anda Mau Melakukan KKN Yang Di Personal Apa Namanya Ya Tetap Bahwa Ada Bukti-bukti Bahwa Anda Melakukan Aktifitas Di Grup KKN Ngawi 1B Karena Banyak Hal Yang Akhirnya Membuat Komunikasi Dengan Grup 1B Ini Kesulitan Terus Kemudian Anda Memilih Untuk Saya KKN Sendiri Saya Mau Donor Dara Di Daerah Saya Atau Saya Mau Menjadi Relawan Saya Menggalang Donasi Di Daerah Saya Dan Segala Macamnya Diperbolehkan Tapi Anda Tidak Perlukin Laporan Sendiri Nanti Laporannya Akan Jadi Satu Dengan Kelompok Ngawi 1B Terus Kemudian Atau Yang Skema Kedua Bu Saya Tetap Aktifitasnya Dengan Teman-teman Mau Bikin Apapun Itu Nanti Kita Belum Pemetaan Potensi Potensi Daerah Sehingga Kita Bisa Menemukan Atau Menentukan Program Apa Yang Akan Dilakukan Nanti Nah Misal Saya Mau Baga Bunggu Dengan Program Program Teman-teman Ya Juga Sangat Boleh Gitu Gak Perlu Khawatir Bahwa Anda Nanti Gak Akan Bisa Datang Kesana Secara Langsung Tapi Anda Harus Mencari Kira-kira Dengan Lokasi Yang Jauh Kontribusi Apa Yang Bisa Anda Berikan Kepada Tim Atau Kelompok Anda Mana Bagian Yang Bisa Anda Garap Nantinya Nah Itu Sudah Cukup Untuk Apa Namanya Cukup Menjadi Cukup Menjadi Apa Ya Dasar Untuk Melakukan Saya Melakukan Penilaian Begitu Kak Cukup Clear Oke Terus Untuk Pengisian Logbooknya Itu Gimana Di Situ Tercantum Kalau Pengisian Logbook Itu Dilakukan Dalam Setiap Hari Nah Apa Apa Yang Dibingungkan Soal Logbook Ya Nanti Misalnya Kalau Kita Nggak Bisa Kontribusi Langsung Dinawi Kan Bisa Saja Kita Melakukan KKN Di Daerah Masing-masing Juga Apakah Harus Dilakukan Setiap Hari Apakah Kita Harus Melakukan Kediatan Kat Sebenarnya KKN Anda Tidak Panjang Hanya Tanggal 1 Sampai 31 Juli Nah Ini kan Sebenarnya Bisa Dilakukan Misal Nih Anda Mau KKN Mandiri Tapi Nggak Mungkin Dari Awal Itu Terus Saya Hanya Pokoknya Saya Mau Donor Dara Ini Yang Paling Simple Saya Mau Donor Dara Saja Bu Di Tempat Saya Terus Anda Tidak Mau Tahu Bahwa Tim Anda Ini Harus Menyusun Proposal Harus Menyusun Ini Dan Segala Macemnya Itu Kan Tidak Mungkin Ya Berarti Apa Misal Dari Proposal Ini Yang Bisa Anda Bantu Untuk Kegiatan Walaupun Nanti Pada Pelaksanaannya Anda Misalkan Saya Bisa Bantu Di Pelaksanaan Karena Untuk Itu Saya Mau Melakukan Donor Darah Di Wilayah Saya Misal Begitu Nah Tapi kan Logbook Ini Bisa Anda Isi Mulai Dari Perencanaan Penyusunan Proposal Sampai Kemudian Kalaupun Eksekusi Anda Adalah Eksekusi Atau Apa Ya Aktualisasi Program Anda Adalah Nanti Donor Darah Yang Gak Apa Itu Dimasukkan Di Dalam Logbook Tapi Pada Bulan Pertama Itu Sorry Pada Minggu Pertama Saya Harapkan Anda Terlibat Juga Di Dalam Tim Untuk Menentukan Program Dan Segala Macamnya Gitu Halo Gimana Kak Yang Lain Berarti Setelah Ini PR-nya Kita Lanjutkan Diskusi Via Group PR-nya Adalah Satu Teman-teman Nanti Di Koordinir Silahkan Untuk Sementara Ini Misal Eka Yang Koordinir Untuk Membuat Excel Yang Isinya Adalah Nama NIM Dan Lokasi Setelah Itu Dari Situ Kita Saya Fleksibel Aja Karena Terus Terang Saya Tidak Paham Geografi Sengawi Jadi Saya Tidak Ngerti Mana Yang Harus Ada Di Kelompok A Dan Kelompok B Nanti Dari Excel Kita Bicarakan Siapa Teman-teman Yang Ada Di A Dan B Setelah Baru Kemudian Di Masing-masing Kelompok Anda Mendiskusikan Mana Wilayah Yang Lalu Memungkinkan Untuk Dipakai Lokasi KKN Pertimbangannya Adalah Satu Kedekatan Dengan Mayoritas Kalian Yang Kedua Adalah Bagaimana Persebaran COVID-19 Di Daerah Tersebut Carilah Wilayah Yang Paling Aman Untuk Teman-teman Nah Nanti Kalau Itu Sudah Ketemu Lokasinya Sudah Ditentukan Oke Saya Di Desa A Dan Yang Satu-nya Di Desa B Selanjutnya Adalah Langkah Selanjutnya Menentukan Atau Membuat Peta Potensi Apa Saja Yang Bisa Atau Problem Apa Potensi Apa Yang Ada Di Daerah Tersebut Yang Nantinya Bisa Diharap Oleh Teman-teman Gitu Bisa Dipahami Dari Sini Bisa Oke Oke Kalau Bisa Apalagi Yang Perlu Saya Sampaikan Untuk Jadwal Sudah Semua Ya Ini File-nya Nanti Akan Saya Berikan Nah Ini Sistematika Proposalnya Anda Sudah Dapat File ini Belum Sudah Ya Sistematika Proposal Nah Ini Kalau Sudah Ketemu Programnya Baru Anda Menyusun Menyusun Proposal Seminar Hasil Dilakukan 31 Juli Masih Basisnya Daring Selanjutnya Anda Dibintang Untuk Menyusun Artikel Atau Ringkasan Hasil KKF 5 7 Halaman Disertai Foto Yang Menyusun Ya Untuk Yang Hadiah Ini Nanti Saja Yang Penting Proposal Duru Baru Kita Bicara Tentang Pelaporan Terus Kemudian Nanti Dibuat Videonya Diubah Di Youtube Dan Ternyata Itu Berhadiah Ada Hadiah Dari Pusat KKN Untuk Video Yang Paling Banyak Diminati Apa Indikator Paling Banyak Diminati Paling Banyak Like Sekarang Kan Sepertinya Sedang Happening Yang Begitu Begitu Ya Oke Ada Pertanyaan Kalau Tidak Ada Nanti Kita Bisa Lanjut Lewat Grup Kalau Tidak Ada Sebenarnya Sudah Bisa Kita Akhiri Cuman Sebelum Saya Selesaikan Saya Minta Semua Video Dinyalakan Untuk Di Capture Ya Eka Boleh Minta Tolong Lagi Di Capture Nah Ya Videonya Dinyalakan Semua Selanjutnya Oke Bantu Capture Bisa Nah Akhirnya Saya Ketemu Dengan Teman-teman Ada Fitriana Febrianti Halo Fitriana Nindia Viola Ade Aji Ini Nindia Panggilannya Ade Aji Oke Ba'its 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 Puisi Abdiatma Oke Masih Belum Nampak Eka Indah Terus Ada Naufal Ahmad Pasruhan Meliana Fitriana Agustina Rosita Yoga Luisa Hayo Ini Luisa Ini Namanya Beneran Atau Nama Luisa Hayo Halo Luisa Iya Oke Maratus Solisha Armelia Baik Coba Di Screenshot Eka Sudah Oke Kalau Sudah Bilang Ya Armelia Terus Kemudian Siapa Hagi Ada Yoga SDRD Ini Kalian Semuanya Satu Satu Perodi Atau Satu Jurusan Tidak Beda Beda Satu Sekolahan SMA Satu Sekolahan SMA Iya Oh Gitu Ada Mujib Ansori Halo Mujib David Setiawan Siapa Lagi Belum Sengsap Ayat 2 Abdi 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 Agustina Dari Panggilannya Rini Atau Agust 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 Oke Udah Belum Kak Udah Itu Nama Samaran Ngeri Kalau Udah Pakai Nama Oke Udah Sudah Oke Setelah ini Teman-teman bisa Kalau misalkan Mumpung ketemuan Sekarang Mau lanjut Bikin grup Atau Mau didata dulu Di Whatsapp Baru setelahnya Lanjut Tapi Targetnya Hari inilah Terbentuk Grup Supaya kalian Bisa langsung Bicara program Hari ini Kita diskusi Via grup Lagi Untuk Pembentukan Kelompok Sudah 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 Aman Insyaallah Jangan Sungkan-sungkan Kalau ada yang Masih Mengganjal Dan perlu Ditanyakan Silahkan Ditanyakan Tidak Perlu Japri Bukan Karena Saya Tidak Tidak Menghendaki Untuk Di Japri Tapi Kalau Pertanyaan Seputar KKN Siapa Tau Pertanyaan Anda Itu Menjadi Pertanyaan Dari Teman-teman Lain Nah Sehingga Daripada Saya Jawabnya Satu-satu Kalau Ke Japri Pertanyaan Apapun Jangan Takut Bahwa Aduh Aku Nanya Kok Kayak Gini Kayaknya Remeh Tanyakan Saja Siapa Tau Mungkin Juga Ada Teman Yang Bisa Menjawab Karena Saya Let Respon Misal Belum Bisa Menjawab Saat Itu Juga Ada Teman Yang Bisa Membantu Jawab Bisa Langsung Respon Ada Teman Yang Punya Pertanyaan Sama Dia Juga Bisa Mengikuti Oh Ternyata Ini Ditanyakan Dan Jawabannya Bisa Langsung Didekatkan Seperti Itu Intinya Kita Maksimalkan Ada Grup WhatsApp Itu Oke Selamat KKN Semoga Semangat Di Tengah Segala Keterbatasan Oke Saya Akhiri Dulu Yang Dijalan Supaya Hati-hati Dijalan Terima kasih Eka Jangan Dikirim Ke saya Ya Karena Recordingnya Ini Biasanya Kalau Sudah Selesai Akan Terkirim Ke E-mail Nah Nanti File E-mail Itu Yang Boleh Dikirim Langsung Ke saya Atau Dikirim Ke Grup Saja Supaya Teman-teman Juga Bisa Mengikuti Oke Terima kasih Banyak Sampai Ketemu Lagi Assalamualaikum 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 dia-in kalian tau aku pengen dalam aja kalian dong ngunuhkan canetang itu Rui ya was aku matuh ya Assalamualaikum Sampai jumpa Terima kasih